. Dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan dalam jabatan, AN, Oknum Perangkat Desa Sanopatik Kecamatan Berbek, diadukan oleh Muhammad Nurul Muhtadin didampingi kuasa hukumnya ke Polres Nganjuk. Ternyata, sebelum terjadi pengaduan ke Polres, Imam Ahmad, Kepala Desa Sanopatik, telah mempertemukan kedua belah pihak, untuk dilakukan mediasi, bahkan dalam mediasi, telah membuahkan kesepakatan, yang ditanda tangani kedua belah pihak dan juga saksi. Tetapi karena terlapor tidak memenuhi isi kesepakatan, maka oleh pelapor diadukan kema Polres Nganjuk. KADES juga telah mengingatkan kepada terlapor untuk segera menyelesaikan permasalahan itu. Ada salah satu orang KADES yang dilaporkan masyarakat ke Polres. Ini menurut pendapat saya, itu secara hukum, ya, normatif wajar. Karena sebelum ada pelaporan, itu masyarakat saya sudah ada yang melaporkan kepada saya. Kemudian saya sudah mengambil jalan mediasi. Jadi sudah kami mediasi antara pelapor dengan terlapor, itu sudah saya kumpulkan. Saya kumpulkan di rumah saya, saya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan sebelum ke hukum. Itu langkah awal dari pemerintah desa. Dan itu sudah ada kesepakatan menelurkan sebuah pernyataan dari terlapor. Nah, terjadinya peneluruhan ini, apakah kesepakatan itu diingkari oleh terlapor? Menurut saya, ya, kemungkinan iya. Jadi kemungkinan wajar tertempu atau wajar mana itu belum bisa memenuhi tuntutan dari pelapor. Akhirnya pelapor melangkah sesuai dengan hasil mediasi tersebut. Hari ini, Pak, terlapor tidak ada di kantor. Apakah ada izin atau mungkin kemana gitu, Pak? Iya, tadi pagi memberitahu ke saya bahwa hari ini yang bersantukan ada kepentingan keluarga. Jadi tidak hadir di kantor. Mungkin ada saran ataupun langkah-langkah dari pihak desa yang akan dilakukan atau akan memberikan saran kepada terlapor maupun pelapor, Pak. Ini terkait dengan kerukunan dan hidup bermasyarakat tetangga karena antara terlapor dan pelapor itu adalah satu desa dan warga saya. Harapan saya terjadi komunikasi, kita ditemu, sehingga permasalahan ini tidak sampai diteruskan ke jalur hukum. Jadi setelah sampai di sini, kita bisa duduk bersama lagi, bisa memenuhi tuntutan dari pelapor, sehingga kerukunan, kebersamaan di desa-warga ini tetap terjadi. Permasalahan ini muncul, ketika terlapor, tiba-tiba dituntut ke pengadilan karena tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang. Karena merasa tidak pernah memiliki hutang, ia mencari tahu ke pihak desa, ternyata, sertifikat yang sebelumnya gagal dilakukan pemecahan, telah dipecah, dan oleh AAN digadaikan kepada seseorang. Dari Nganjuk, Siti Nur Kolifah, Siti Nur Kolifah,